selamat menikmati pertama-tama kita siapkan kain sarung sebagai alas lalu di atasnya kita letakkan kertas kemudian di atas kertas pertama sekali kita letakkan plastik merah di atas plastik merah kita letakkan plastik hitam setelah plastik hitam lalu plastik hijau jadi ini ada 3 lapis susunannya merah hitam dan hijau oke kemudian ketiga lapis plastik ini kita tutup dengan kertas lalu kita setrika seperti biasanya nah ini boleh kita balik nah karena ini ada tulisannya saya timpa lagi pakai kertas supaya tulisannya jangan menempel dan disetrika nah kita buka dan hasilnya seperti ini nah motifnya terdapat serat-serat seperti daun sungguhan dan warnanya menjadi hijau tua dan dibaliknya itu warna merah tua seperti ini oke kita lanjut setrika ke seluruhan plastiknya selesai dan plastiknya kita rapikan lalu kita gunting bagian atas dan bawah ini yang kita setrika plastik putihnya dulu nah setelah itu ini saya setrika 4 lapis karena jenis plastik saya tipis nah kalau punya tebal boleh sih 2 lapis 3 lapis juga udah cukup tebal tergantung sesuai selera kamu dan kita tutup dengan kertas lalu kita setrika seperti ini ya lalu kita buka dan hasilnya seperti ini kemudian kita ambil kertas karton kita gunting dengan ukuran 13x22 cm nah ini jenis kertasnya kertas karton yang agak keras yang agak kaku ini saya pakai sampul buku lalu kita lipat dua kemudian dari ujung bawah sekira-kira segini kita gunting nah ini guntingnya kita buat bergelombang bergelombang lalu kita lanjut gunting ke atas nah ini juga kita guntingnya bergelombang juga jadi semakin ke atas semakin meruncing tapi tetap bergelombang ya oke hasilnya seperti ini kemudian kita ambil pulpen lalu bagian pinggirnya itu kita kasih jarak sedikit dan kita ikuti gambar yang sudah kita gunting nah ini jadi bagian pinggirannya nah kita akan gambar tulang daunnya jadi ini tulang daun utamanya terdiri atas tiga bagian dua di bagian kaki bawah ini kita lupis dulu oke setelah itu kita gambar juga tulang daun bagian samping kiri dan kanan kita atur jaraknya nah seperti ini lalu kita pakai gunting nah karena ini keras kita lipat aja sedikit kita cubit nah lalu kita gunting mengikuti polanya jadi bagian bagian ini akan kita kosongkan supaya yang tinggal itu nanti tulang daunnya selamat menikmati oke ini sudah selesai nah ini saya buat ada dua ukuran ini yang besar dan ini yang kecil ukuran 11 x 18 cm jadi ada dua ukuran kemudian kita ambil plastik putih yang sudah kita setrika dan kita double kita lipat lalu kita tempelkan di atas motif atau pola yang sudah kita buat lalu kita pakai jepit rambut dan kita jepit supaya tidak goyang atau tidak lari supaya tidak bergerak polanya dan kita gunting eh maaf sebelum kita gunting ini kita tulis dulu polanya kita jiplak nah kita jiplak pinggiran polanya begitu juga dengan pola yang di bagian dalam nah ini sengaja langsung saya double banyak ini biar lebih cepat merjainnya gak usah satu-satu langsung di double aja plastiknya lalu kita gunting sesuai polanya nah ini ada beberapa lalu kembali kita gunting bagian dalamnya itu ya ini tinggal kita lipat lalu kita cubit sedikit pakai gunting dan kita gunting bagian dalamnya jadi nanti sisanya tinggal tulang daunnya oke ini sudah kita gunting semua semua lalu kita siapkan kembali setrika annya dan plastik merah hijau yang sudah disetrika tadi kita letakkan dan di atasnya kita susun pola yang sudah kita gunting tadi setelah itu kita tutup kembali dengan kertas dan disetrika nah ini setrikanya lumayan lama supaya plastik putih dan hijaunya benar-benar menempel nah ini di video memang kelihatan cepat tapi ini sebenarnya lama karena ini videonya saya percepat supaya mempersingkat waktunya oke kita buka nah ini ini sudah menempel plastik putih dan hijaunya nah jadinya plastik putihnya itu kelihatannya seperti warna kuning karena nyampur dengan hijau lalu kita gunting satu persatu yang sudah kita setrika tadi dan ini kita gunting mengikuti polanya oke selesai ini yang kecil tadi ini saya buat sekitar 8 daun lalu kita ambil lilin nah ini kita akan membentuk tulang daunnya kita lipat 2 dan bagian tengahnya ini akan kita bakar oke kita bakar ini jangan terlalu lama ya nanti plastiknya terbakar lagi sebentar aja nah ini yang saya maksud tulang daunnya ini bagian depan belakang lalu kita juga akan bakar bagian samping kiri dan kanan oke ini sudah selesai kemudian untuk tangkainya saya pakai kawat besi lalu dililit dengan plastik hitam kita balik daunnya kemudian di bagian tengahnya kita beri lem lalu kita tempelkan tangkainya kita tunggu sampai lemnya mengering nah jadinya seperti ini ya oke ini daunnya sudah jadi pakai kawat besi yang seperti ini dan ini kawat besinya lumayan tebal kemudian kita pakai koran ataupun kertas nah ini kita potong kecil-kecil seperti ini lalu kawatnya kita ambil nah ini panjangnya boleh disesuaikan 30-50 cm kemudian kita beri lem pada korannya dan kawat besinya kita lilit pada korannya ini kita akan membuat bambu ulirnya nah karena kita tidak punya bambu jadi kita pakai kawat besi ini kita lilit sampai ke ujung nah kalau kawat besi yang kalian punya tipis boleh di double 2 atau 3 kawat lalu dilapisi dengan koran ataupun kertas nah ini sudah kita lapisi dengan kertas atau koran sekarang kita ambil plastik hitam yang sudah kita gunting seperti ini lalu kawatnya kita lapisi dengan plastik hitam oke oke kita lapisi sampai ke ujung dan ini sudah selesai kita buat beberapa lalu kita pakai gagang sapu ini hanya untuk alat membantu kemudian kita ambil kawat yang tadi lalu kawat kita lilit pada gagang sapu ini supaya nanti kawat nya itu terbentuk lekukan atau dia membengkok setelah itu kita lepaskan dari gagang sapu nah jadinya seperti ini terbentuk lekukan lekukan jadi mirip seperti bambu ulirnya nah ini kan kita rangkai kita ambil tangkai yang panjangnya lalu bagian ujungnya kita beri lem kemudian kita tempelkan daunnya tangkai daunnya seperti ini kemudian kita satukan pakai plastik hitam ini tinggal kita lilit aja setelah dililit kita bakar supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan dan hasilnya lebih rapi nah ini kita lanjut daun yang kedua caranya sama kita beri lem lalu kita tempelkan tangkainya kemudian kita satukan dengan plastik hitam nah ini tinggal kita atur jarak dan posisinya ya kemudian daun yang ketiga nah satu tangkai ini saya buat tiga daun kalau mau lebih banyak juga boleh ya nah ini saya buat ada tiga tangkai masing-masing tiga daun kemudian kita ambil pot bunga ini saya pakai pot yang ada busa bunganya jadi ini tinggal kita tanjepin nah hasil akhirnya seperti ini kalau mau tinggi boleh dipertinggi batangnya kalau mau lebih besar lagi daunnya boleh diperbesar ataupun kalau berkecil juga boleh ya nah ini hasilnya semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah ya nah ini batangnya lumayan tinggi jadi ini cocok untuk bunga di sudut ruangan nah boleh pot bunganya itu diganti dengan pot bunga yang agak panjang jadi nanti bunganya lebih tinggi lagi untuk rangkaian bunganya boleh diatur sesuai selera ya oke demikianlah video saya kali ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like jika kalian suka tulis komentar di bawah kita mau buat apa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya bye bye